Salam selamat malam bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan Jumpa kembali dengan saya Zed Ferry Dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono Malam hari ini bertemakan Pikul Salib Pada umumnya tidak ada orang yang mau menderita atau bisa menderita Sementara ia masih memandang ada sesuatu yang bernilai di dalam hidupnya Sebab kalau orang masih memandang ada sesuatu yang bernilai dalam hidupnya Penderitaannya pun pasti bukanlah penderitaan yang proporsional Orang yang tidak menganggap ada sesuatu yang bernilai dalam hidup ini Kecuali Tuhan dan kerajaannya Baru bisa hidup maksimal bagi Tuhan Maka kalau orang masih terikat dengan dunia Tidak mungkin dimuliakan Sebab yang dimuliakan adalah mereka yang menderita bersama-sama dengan dia Mereka yang menderita bersama-sama dengan dia Adalah orang-orang yang memikul salib sesuai dengan standar yang Tuhan Yesus taruh Bukan salib sendiri karena kesalahan pribadi Tuhan yang menaruh salib itu Maka Tuhan berkata Pikulah kuk yang kupasang Jika kita tidak menerima kuk dari Tuhan Maka dunia yang akan memberi kuk Kuk dari dunia adalah kuk yang nyaman dan bebas Tapi sejatinya kuk tersebut adalah kebebasan yang membelenggu Waktu mati baru kita mengetahui bahwa itu adalah kuasa kegelapan yang menggiring kita ke api kekang Akan tetapi kuk Tuhan menjerat kita Membelenggu dan membatasi kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya Jadi yang menderita bersama-sama dengan Tuhan adalah mereka yang salibnya berat Sesuai dengan ukuran berat yang Tuhan sudah rancang untuknya Tuhan Yesus memikul salib di sepanjang Via Dolorosa Ia jatuh bangun Sampai harus dibantu oleh Simon dari Kirena Kalau belum berat Berarti penderitaan yang dipikul bersama Tuhan belum proposional Dalam salah satu pernyataannya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Kamu yang bersama-sama dengan aku Dalam segala penderitaan Kamu akan duduk bersama-sama dengan aku Ini adalah hal yang sangat indah dan mulia Maka semestinya kita khawatir Kalau kita tidak mendapatkan tempat itu Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri Kita memikul salib Tapi salib buatan sendiri Tidak sampai berat Tidak sampai menderita Namun seharusnya kita memikul salib sampai menderita Pasti berat Pasti melelahkan Kadang rasanya ingin menghindari Lasarus-Lasarus yang Tuhan kirim Belum lagi ketika ada suara yang mengatakan Memang orang ini menyusahkan Jangan dibantu Sudah Jangan dibalas Tapi ada suara lain yang mengatakan Kamu kehilangan Dan kesempatan Di sini kita sering gagal 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 Studi Gagal karir Mungkin gagal dalam berumah tangga Gagal dalam kesehatan Atau gagal yang lain Belumlah kegagalan yang sesungguhnya Kegagalan yang sesungguhnya adalah Kalau kita tidak dipermuliakan bersama-sama Dengan Tuhan Yesus Padahal paket anugerah kita adalah Paket anugerah keselamatan itu Yaitu dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Dalam konteks ini Ketika kita ingin dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Bukan berarti kita mengingini kedudukan yang sama dengan Tuhan Yesus Sampai kapanpun kita tidak akan dapat menyamai kedudukan dan kemuliaan Yesus sebagai Tuhan Mengingini kemuliaan di sini maksudnya adalah Kemuliaan karakter seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yaitu karakter Tuhan Yesus itu sendiri Apa yang kita pikirkan Yang kita rasakan dan kita lakukan Semuanya seturut dengan keagungan dan keluhuran Tuhan Yesus Selama menjadi manusia di bumi ini Kita tidak mengikuti kemuliaan atau keagungan versi dunia Dengan memiliki harta banyak Popularitas Relasi yang kuat Dan berbagai fasilitas mewah lainnya Sebaliknya kita rela menanggalkan seluruhnya Untuk memperoleh keserupaan dengan karakter Yesus Dengan memiliki karakter Yesus Disitu kita mewarisi kemuliaan yang Bapak janjikan Oleh karenanya jelas bahwa yang menjadi perburuan kita satu-satunya Adalah kembali memiliki kemuliaan dalam karakter kita Yang ditandai dengan keserupaan dengannya Yaitu dengan Yesus Maka perhatikan ini Keselamatan adalah dikembalikannya manusia kerancangan Allah yang semula Yaitu menjadi segambar serupa dengan Bapak Berkenan Jadi Kalau tidak berkenan berarti kita gagal menerima keselamatan itu Dan Kalau gagal menerima keselamatan Gagal menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Ini serius Akan menyita waktu Menyita seluruh hidup kita Namun ini adalah pilihan yang terbaik Kita tidak bisa hanya mengalir saja Tidak bisa Kita harus memutuskan Memilih Dan berjuang Dan Nanti hidup kita akan jadi sangat menarik Di tengah-tengah Kesibukan kita Bekerja Mengurus rumah tangga Bertanggung jawab kepada masyarakat Kepada bangsa dan negara Kita belajar menjadi anak-anak Allah yang berkenan Untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus Saatnya kita mengambil keputusan Jangan menundanya Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini Selamat berjuang Selamat beristirahat Tuhan memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa